Intro Salam bahagia Pak Mirsa, saya Nira Stania Pemirsa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang dan memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Sebagai tolak ukur akan kualitas bangsa, pendidikan diharapkan mampu mengintaskan permasalahan kemiskinan di negeri ini Permasalahannya adalah tidak seluruhnya masyarakat kita dapat memperoleh pendidikan secara layak Sehingga upaya-upaya untuk memajukan kualitas kehidupan lewat pendidikan merupakan tindakan yang layak dan mendapat penghargaan Adalah seorang T.B. Silalahi, putra daerah Batak Toba ini selain dikenal sebagai Purnawirawan Abri Beliau adalah pribadi yang peduli terhadap budaya Batak Selain itu kiprahnya dalam memajukan kualitas pendidikan putra-putri daerah juga tak diragukan lagi Sebagai contoh pada 11 Juli lalu tepatnya di desa pagar Batu Balige, Sumatera Utara Jauh dari keramaian kota Medan, sekolah menengah Sopo Surung memulai program tahun ajaran baru Sekolah ini begitu istimewa karena merupakan persembahan putra daerah Batak Toba Siapa lagi kalau bukan T.B. Silalahi? Sungguh hebat sekali, apa yang sudah dilakukan oleh T.B. Silalahi? Siapa dia sesungguhnya pemirsa? Mari kita coba mengenal lebih jauh mengenai sosoknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekolah Sopo Surung sudah memulai tahun ajaran baru ya Pak ya? Ya betul! Nah sekolah ini selain istimewa karena merupakan sekolah internasional yang bertambah internasional Sekolah ini juga merupakan hasil karya dari Bapak T.B. Silalahi Bisa Bapak ceritakan seperti apa sih sosok Bapak T.B. Silalahi dan juga seperti apa Butpar mendukung usaha Bapak T.B. Silalahi? Jadi Pak T.B. Silalahi ini yang saya kenal ya kebetulan juga saya pernah kerja dulu dengan beliau di Menpan Dan beliau tokoh nasional yang sangat peduli dengan pendidikan Karena beliau juga sangat mempunyai perhatian yang besar juga terhadap budaya Bapak Karena bukan saja karena beliau dari Batak Tapi memang beliau sangat senang untuk mengembangkan kebudayaan itu Jadi menurut saya ini satu hal yang menarik dari Pak T.B. Nah untuk sekolah, menurut saya ini sekolah juga sangat menarik Karena sekolah ini yang dulu beliau sekolah di sana pada waktu masih muda Nah sekarang dia perbaiki dengan melalui yayasan Sopo Surung Dan banyak sekali menghasilkan hasil didik yang cukup menarik ya Dan bahkan bukan menarik, cukup berprestasi Karena lebih dari 70% satu tahun itu masuk ke dalam perguruan tinggi yang tergolong baik di Indonesia Dan bahkan juga sekarang lulusannya juga sudah banyak yang luar negeri Ada yang menjadi pengajar juga ya Pak? Ya, ada pengajar dan seterusnya Menurut saya ini satu hal yang menurut saya kita perlu lestarikan Perlu kita kembangkan dan perlu kita support Agar pusat sumber daya manusia yang ada di sini ini, ya melalui SMA tadi Dan dididik dengan maju Itu juga menjadi bagian sumbang sih pengembangan sumber daya manusia secara nasional Lalu dukungan Budpar gimana Pak? Kalau Budpar sih sebetulnya kita hanya kebetulan ini ada urusannya dengan sekolah Tapi yang paling dekat adalah dengan beliau, konsen beliau terhadap preservasi budaya Batak Karena budaya Batak ini menurut saya juga unik sih kita lihat rumah-rumahnya Yang ada di belakang kita ini Ini umurnya sudah ratusan tahun Dikumpulkan oleh beliau Dijadikan satu tempatnya kalau tidak berserahkan dimana-mana Menurut saya ini satu heritage yang menarik ya untuk anak cucu dan juga bagi orang Indonesia Untuk tahu mengapa kok bangunannya seperti ini Tanpa menggunakan paku sehatupun ya Pak? Ya, tanpa menggunakan paku dan juga kelihatannya rilipnya juga unik Terima kasih ya Pak Balimanira Begitulah pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Saptan Nirwandar Tapi setelah jeda pariwara berikut tidak ada salahnya Apabila kita mengenal siapa Bapak Tebisilalahi dan seperti apa sekolah menengah Sokosurung itu Pemirsa tetap lagi Metro TV Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya di Metro TV Pendidikan identik dengan cita-cita untuk memajukan bangsa Dan mereka yang memiliki perhatian terhadap pendidikan patut mendapat penghargaan secara khusus Karena itulah kontribusi Bapak Tebisilalahi dalam mendirikan sekolah di sebuah lokasi yang jauh dari pusat kota patut dihargai Karena tak hanya membuktikan dedikasinya yang tinggi pada pendidikan Namun kelungguran budinya untuk memajukan daerah asal Terima kasih Siapa yang tak kenal Indonesia? Negeri Jamrut Katulistiwa Kaya akan keindahan dan keanekaragaman kultur budaya, suku dan bahasanya Sebaran belasan ribu pulau Situs dan tempat bersejarah ada di negeri Nusantara ini Balige, sebuah nama yang tidak banyak dikenal orang Sebuah kota kecil yang terdapat di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara Beratmosfir sejuk, nyaman dan memiliki lokasi yang indah di tepi danau Toba Pesona alam Toba Samosir yang begitu indah Tak dapat dipungkiri dapat menginspirasi setiap insan Untuk mengeksplorasi keindahan ataupun keanekaragaman budaya ini Sebagai rasa cinta terhadap bangsanya Di tempat inilah sebuah museum hadir mempresentasikan perkampungan rumah Bolon Perkampungan rumah tradisional Batak Toba yang berusia ratusan tahun Bagi masyarakat desa Pagar Batu, Balige, Toba Samosir, Sumatra Utara Museum ini lebih dikenal sebagai TB Silalahi Center TB Silalahi Center sebuah visualisasi kecintaan seorang tiopan Benhart Silalahi Atau yang lebih dikenal sebagai TB Silalahi terhadap budaya Batak Toba Selain memajang benda-benda peninggalan budaya yang berkaitan dengan kesenian Dan kepercayaan orang Batak, TB Silalahi Center juga mengkoleksi pernak-pernik Yang mempresentasikan jejak langkah putra Batak Toba ini selama karirnya di dunia militer Sebagai putra daerah, kegiatan-kegiatan TB Silalahi terhadap masyarakat Sumatra Utara Telah dikenal memberikan manfaat dan implikasi yang memacu akselerasi pengembangan generasi Batak Baik di bidang pendidikan, agama, dan ekonomi Atas dedikasi inilah, pada tahun 2007, TB Silalahi dianugerahi sebagai Datuk Panglima Payung Negeri Sebuah gelar tertinggi dalam Kesultanan Delhi Ini sangat istimewa ya, kalau kita melihat ya Memang yang penting sekarang bahwa di dalam kehidupan kita manusia kan ada tiga hal Hubungan kita manusia dengan Tuhan dan hubungan kita manusia dengan alam Nah, alam Indonesia yang berguna indah ini justru harus kita jaga bersama Bukan peran pemerintah, utamanya itu masyarakat sebenarnya Dan ini contoh yang diberikan oleh PT B Silalahi Bagaimana kawasan ini digugah masyarakatnya Supaya mau ikut menjaga lingkungan dan sebagainya Dan saya pikir masyarakat Sumatera Utara ini patut berbanggalah Memiliki seorang sosok seperti PT B Silalahi ini Ini harus jadi pangutan mereka karena kalau kawasan ini dilestarikan dengan baik Itu multi player efeknya jangka panjang itu pasti banyak Pertama, alam ini indah dan kalau orang berada di sini kan rasanya damai Tidak dengar hirupi kukunya mobil dan sebagainya Tidak ada polusi, udara bersih kita lihat alam ini semua indah Nah, tapi pertanyaan lanjut apakah itu bisa dijaga dalam jangka panjang Karena kebutuhan ekonomi makin meningkat dan sebagainya Makanya di dalam imbawan saya kepada Pemda Khususnya kepada para bupati, khususnya Bupati Toba Samusir ini Saya katakan bahwa perda-perda yang dibuat dari sekarang Itu harus segera direalisasikan dalam konteks penyelamatan lingkungan Agar dalam perkembangan jangka panjang ke depan Indonesia 100 tahun ke depan, Toba Samusir 100 tahun ke depan Ini sudah terjaga dengan baik sehingga masyarakat akan menikmati Dan saya yakin turisme itu akan tumbuh Wisatawan akan masuk karena di negara-negara lain Alam yang seperti ini mereka sudah tidak punya Apalagi di Eropa mereka dibatasi dengan musim Di sini kan sepanjang tahun anda bisa menikmati Kalau itu kita jaga dengan baik dengan contoh yang telah dilaksanakan Seorang TB Silalahi ini Saya yakin masyarakat di kawasan ini pasti makmur Ini masalah waktu, it's a matter of time Tapi dalam proses waktu yang berjalan itu Justru harus digugah masyarakatnya, generasi mudanya terutama Untuk melihat ini sebagai suatu titik awal Daripada pembangunan di Kabupaten ini Toba Samusir ini Merupakan satu hal yang perlu mereka jaga Dan mereka berpartisipasi bersama-sama Dan juga pihak swasta Bagaimanapun juga peran swasta itu sangat besar Dia harus ikut mendorong, membangun Sehingga dengan demikian bahwa kemitraan antar pemerintah Dengan masyarakat, khususnya pihak swasta itu Justru akan menghasilkan suatu nilai ekonomi Yang bisa dirasakan oleh masyarakatnya langsung Pemerintah tentunya membantu fasilitasi Dalam bentuk payung regulasi dan sebagainya Dan payung regulasi ini harus pro-rayat Itulah jalan keluar yang terbaik bagi kawasan ini Dan sekali lagi kita perlu angkat topik pada seorang TB Silalahi Yang begitu hebat di dalam mendesain ke depan Melihat bahwa ini it's a must Suatu karusan untuk membangun kampung tercinta ini Untuk memberikan satu multi-firet pada masyarakatnya Indonesia ke depan itu justru ini merupakan sesuatu Yang sangat kita dorong Artinya begini Indonesia ini negara kepulauan Memiliki alam yang indah yang tidak ada di tempat lain Kalau kita lihat dari potensi perikanannya Banyak spesies yang di dunia tidak ada di Indonesia Dan sekarang juga demikian Semua potensi itu kalau kita jaga dengan baik Dilestirikan dengan baik Otomatiklah akan datangkan uang Anak-anak kita kita harus beritahu Didik mereka bahwa Setiap yang ada di negeri tercinta Indonesia ini Alamnya dan sebagainya itu uang Hanya butuh suatu kreativitas Cerdas berpikir Untuk menciptakan kreativitas baru dalam rangka Menjadikan menjadi uang Saya akan ambil contoh misalnya Kita melatih mereka untuk Melakukan rehabilitasi terumbukaran Pada kawasan-kawasan tertentu Baik di Bali dan sebagainya Kemudian itu kita jual kepada turisme Turisme datang turun melihat menyelam Dia bayar 150 dolar Itu adalah kreativitas baru Yang akhirnya anak-anak di masyarakat di pinggir pantai Yang jauh dari Jakarta dan sebagainya Yang didarik terpencil itu melihat bahwa I can make money Saya bisa jadikan ini uang Kemudian lingkungan pantai yang bersih Mereka jaga sampahnya dibersihkan dengan baik Pantainya pasir putih Akhirnya orang kesana Pantainya bersih Akhirnya dapat uang Orang kesana nginap disitu Beli makan apadanya Beli telonya Beli apa Ubinya dan sebagainya Dapat uang dia Nah itu kreativitas Nah jadi alam ini yang begitu gila dan kaya ini Harus kita lestarikan dengan baik Kemudian kreativitas itu akan kita dorong masyarakat Kapasiti building kita lakukan Pada mereka sehingga Itu akan menjadi uang Jangka panjang pasti menjadi uang Kenapa? Negara-negara tidak punya lagi Apa yang kita miliki ini Mereka bingung kemana lagi Kuotanya sudah besar Bangunan tinggi besar-besar Tidak ada ruang bagi mereka Untuk bisa spending weekend dan sebagainya Disini orang datang di Danau Toba Ini coba kita lihat Begitu damai indah sekali Gak ada ribut Saya yakin pasti orang akan datang Jadi memang di alam di Indonesia ini Memiliki berkat Tuhan yang bukan main Yang justru Bagi anak bangsa Indonesia Itu harus dilihat sebagai Satu kekuatan ekonomi baru Yang harus di create Dikemas di migra rupa Sehingga memiliki nilai jual Datangkan sebuah setawan dan sebagainya Karena Bisnes Turism ini Itu merupakan bisnes yang Lintas semua sektor Nah semua sektor harus bisa menanggap itu Sehingga masyarakat yang ada di negeri tercinta ini Bisa menikmati lebih baik di masa depan Sangat ironi sekali ya Bahwa tren jumlah wisata yang masuk ke Indonesia itu naik Sedangkan Sumatera Utara malah menurun Banyak sekali orang berkunjung Upamanya ke Danau Toba Termasuk Presiden SBY mengatakan Waktu melihat Danau Toba Ini adalah salah satu tempat yang paling indah di dunia Salah satu tempat yang paling indah di dunia Tapi rakyatnya miskin begitu Kalau wisatawan datang ke Toba kan Ya restoran akan muncul Geraji dan tangan akan muncul Itu akan menaikkan sumber penghasilan rakyat seperti itu Dengan tempat-tempat yang dikunjungi ya Bukan hanya dari segi keindahan alam Tapi beragam budaya Budaya Melayu Ada tujuh puak batak Ada nias Kekayaannya itu luar biasa Kalau pemerintah daerah serius Membina masyarakat Sumatera Utara bisa menjadi umpulan di Indonesia Sebagai penghargaan terhadap Bumi Pertiwi Yang telah membesarkan dirinya Lewat Yayasan Sopo Surung TB Silalahi berkiprah Memajukan kualitas putra-putra daerah lewat pendidikan Sekolah Menengah Negeri 2 Sopo Surung Baligie Di tempat inilah TB Silalahi muda Belajar sebelum memutuskan Masuk ke Akademi Militer Kini meskipun terletak sekitar 5 jam perjalanan darat dari Medan Sekolah ini merupakan sekolah yang akan mendapatkan status sebagai sekolah internasional Pengakuan atas prestasi siswa-siswanya yang didukung oleh kedisiplinan tinggi dari pendidiknya Telah mengangkat kualitas sekolah ini untuk dapat disejajarkan dengan sekolah-sekolah di kota-kota besar wilayah Indonesia 11 Juli lalu sekolah ini secara resmi memulai tahun ajaran baru 2009-2010 Penyematan kain ulos dan pengucapan janji siswa sebagai tanda dimulainya tahun ajaran baru tahun ini Seperti layar Sejaknya sekolah-sekolah menengah berlatar belakang pendidikan militer Lewat sekolah ini TB Silalahi ingin mencetak putra-putra daerah berkualitas Yang dapat mengharumkan nama bangsa di kemudian hari kelak Kami sendiri menilai ini sekolah yang terbaik Dan juga berkat dukungan dari Bapak TB Silalahi Mudah-mudahan apa yang diberikan Bapak TB Silalahi Khususnya untuk daerah sekitaran Danutoba Dapat didukung oleh semua elemen Terutama juga kami para orang tua sangat mendukung sekali Seperti yang dikatakan oleh Pak TB Silalahi tadi Bahwa anak-anak kami telah diserahkan kepada tangan-tangan yang sangat baik Jadi kami tidak meregukan keamanan mereka Kesehatan mereka disini Ya saya katakan bukan hanya terbaik di Beli G Bahkan saya kira ini sudah termasuk sekolah yang diperhitungkan di Indonesia Dan itu saya kira juga sangat Terima kasih 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 Toba Samusir Sumatera Utara Memang tak hanya menyimpan keindahan alam yang dapat menjadi aset wisata Indonesia Tapi juga mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai pribadi Yang dapat mengharungkan nama bangsa kelak Kenali negerimu Cintai negerimu Peninggalan budaya perlu kita lestarikan karena sebagai bagian dari kekayaan bangsa ini Bagaikan sebuah mahakarya kebesaran bangsa pun bisa diukur dari deretan karya dan jejak yang mengacu pada dharma bakti terhadap bangsa semasa hidupnya Khusus tentang dedikasi TB Silalahi dalam dunia pendidikan kami akan menyajikan lebih dalam lagi setelah jeda pariwara berikut Tetaplah bersama Metro TV Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama Metro TV Setelah sempat kita saksikan tadi sebuah paket mengenai sosok dan kipras seorang TB Silalahi Maka sekarang kita langsung berbincang-bincang dengan beliau sendiri Pak Silalahi, saya sudah banyak sekali mendengar cerita tentang Bapak Mengapa Bapak begitu tertarik dengan pendidikan, kebudayaan, dan juga kemajuan generasi muda ini? Baik, dalam era globalisasi sekarang yang makin kompleks, kemudian juga uncertainty Yang diutamakan itu adalah kompetisi Kompetisi antar negara Dan kompetisi itu apabila kompetitif Manusianya betul-betul kompetitif Supaya bisa kompetitif tidak ada jalan lain Karena pendidikan Banyak negara yang tidak punya apa-apa Mineralnya tidak punya seperti Jepang Tapi manusianya sangat kompetitif Jadi pendidikan itu sangat penting Khususnya orang Bapak Tuhan memberkati Bapak ini tidak ada Di sini tidak ada mineral lah Kekayaan alam tambangnya Yang tidak ada bagus view-nya Tapi Tuhan memberkati orang Bapak itu dari sumber daya manusianya Nah ini harus kita benahi Dari secara lahiri ya Dia bisa sebenarnya IQ-nya tinggi Tapi kalau dia tidak dibina Tidak mungkin dia berkembang Masih harus diisi dengan emosional Kita tingkatkan emosional Khususnya spiritualnya Kan sudah tahu Orang Bapak walaupun bintar Kelihatan kesannya kan kasar Dan bisa dalam bersaing kan Dia harus juga Ya pertengahan dengan karakter orang Stereotipe orang Jawa Dengan stereotipe orang Bapak Kalau digagungkan itu sangat bagus sekali Lalu masalah kebudayaan Budaya ya relatif ya Kalau saya perbandingkan umpamanya Budaya daripada Cina ya Itu luar biasa Budaya Bapak yang katakanlah Di satu sisi dia kaya sekali Tapi di satu sisi dia kurang Lah yang baik ini Kalau lama-lama kita tidak lestarikan Hilang ya Warisan nenek moyang Budaya kerja keras Antara lain Itu perlu kita lestarikan Jadi mengeksplore Apa yang baik itu Lebih luas Itu maksudnya Ya supaya dia Jangan lupa bahwa dia adalah Di samping putra nasional Dan putra global Dia juga Adalah putra lokal Dimana Sebenarnya Para leluhurnya dulu Mempunyai budaya yang bagus sekali Baik Baik pemirsa Demikianlah bincang-bincang saya Dengan Bapak Silalahi Dengan begitu berakhir sudah Program acara ini Dan semoga acara ini Bisa memberikan informasi Dan manfaat bagi Anda Dari daerah yang indah Bali G Sumatera Utara Saya Nira Stania Mohon pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton